Pembicaraan memang kependam lama banget nih dari Bahan dan ATT dalam lagu Doa dalam Peribuan Memang dia terinspirasi dari pusat percintaan aku sama aku Kalau Nanang memang kepengen banget gitu Aduh aku kepengen banget dan lagu dibawa itu Cuman yang tadi saya ceritain Mereka khawatir tadi dipikir ini kayaknya rakisat lagunya lagu Ke arah Bunda Rita Jadi saya waktu dengerin lagu mereka waktu gue gaip Aku tuh mau masuk-masuk gitu loh Kok sini lagu kok? Ini gitu gitu loh Tapi akhirnya aku pelajarin satu Jangan kau anggap ayaku Jadi satu-satu Iya-iya saja Jadi satu-satu kenopnya saya ini Akhirnya Alhamdulillah Saya selalu dari zaman Saya diunggu rekaman memang begitu Saya selalu apa namanya Harus lihat notasi dari note itu Seperti apa Jadi harus duduk banget gitu Jadi saya juga kadang-kadang pakai gitar atau pakai piano Dan itu Kenapa? Kalau yang doa dalam keinduan itu memang lama di persiapan tapi aku ga pernah denger gitu Jadi begitu ini baru denger Kalau yang namang selito dia tuh memang tiba-tiba ngasih tahu aku gitu Apa namanya Nah setelah aku oke Saya dengerin semang Nah kebetulan kita kerjasama-sama Siapa namanya? Pak Hadi Ini senior banget nih Kawakan sekali nih producer Dari zaman-jaman dulu aku kontras sama aku Nah sama segala macem Nah terus dia usulkan ke Pak Hadi Terus Pak Hadi memang Subhanallah Kalau Pak Hadi ini saya lihat Produser yang Saya lihat dia tuh kayaknya ini banget Ker gitu Jadi dia selalu memberi peluang untuk aku saya Terus dia bilang Mbak Dia mampil saya Mbak Mbak Jangan kalau Mbak LTV Mbak cocok Dipaksain Gitu Jadi gimana? Udah denger? Terus gimana? Oke Saya bilang Syairnya bagus Lagunya bagus Eranger dari Alik Ababil ini juga artik banget saya lihat Bagus Artinya mendukung semua Dari syair Dari lagu Dan Saya puji banget juga untuk Alik Ababil Erangernya Nih, baru pertama kalau Alik keluar nih Nih Ada rasa hoa dari ini? Ya memang untuk ini Untuk si pah kecil itu kan Jadi kalau dibilang Dia tidak ada Itu ada Jadi bukan hoa Tapi di samping itu saya lihat juga kayak Wah, wah, wah Ini kayak gimana gitu kan Jadi juga saya Tetap berpesan Untuk semuanya Semuanya Jadi jangan menganggap Amin Karena saya udah ngerasain banget kemarin Seperti apa ya Allah Ya Allah Ya Rabbi saya dikit juga sayang Inalilahi Masya Allah Mungkin karena kekuatan doa Berkat doa semua yang sayang Cinta Allah Alhamdulillah Alhamdulillah dengan izin Allah Saya masih Masih bisa dikasih penyakit Tapi masih ada rasa sakit Ya, itu tetap Itu memang Yang menghadiri dari Dari rasa sakit itu Yang terlalu memang ada trauma Ada ketakutan Terus kalau kita gini Eh, ini gila dia masih dateng nih Ya gitu Gitu loh Karena Jadi ciri-ciri yang perlu dipelajari adalah Pertama Kita mual Jadi macam-macam Kayak ini Kis Sudianto dia buang-buang air Terus saya Menggigil Setiap maghrib menggigil Gitu loh Kedinginan Nah itu kan di gejala tifes Terus Berarti senek gitu loh Saya bilang Wah ini kayaknya di gejala tifes Akhirnya saya Mungkin langsung pereksan darah Tifes Dan mulai lembes Tapi ternyata Tifesnya gak ada Justru mengarah Ke makhluk kecil gitu Gitu loh Di kisah-kisah Akhirnya saya Juga Aku bisa terlalu-lalu juga kan Aku bilang Enggak bagus Gini-gini Jadi lucu gitu loh Akhirnya besoknya Saya berangkat lagi ke Hospital mana sih Di Tanjelang gitu Nah disitu saya di SKM Terus juga swab Nah disitu ketahuan Oke Untuk menjaga tibu dini bumi sekarang Kan tetap masih ada sih Mall kecil itu ya Kita udah gak ada Kita sudah tidak menularkan Sudah oke Cuma Dia ibarat Handphone kan Kadang meninggalkan Casingnya dia bekas Kayak kita Umpaknya liver Kita rongsen Ada sisa Kayak cacatnya Cacatnya itu gitu Jadi kita tetap Kalau dibilang Yang udah kena Pasti gak kena Sangat Itu Jangan Jangan Tetap gini banget itu udah ke istri atau kawidra ke dalau ini ini biasanya suka rasanya kayak gitu tapi ternyata makanya tidak bilang ah oke gitu ini fluker gitu ya jadi saya ini akhir-akhir kita tahu yang namanya sakit katanya suka pahit rasanya suka ini rasanya nggak enak anak-anak saya perasaan dulu-dulu masih muda-mudaan atau pertengahan gitu kalau sakit maaf enak aja orang-orang pendukuran badannya ini aku sakit aja gitu Alhamdulillah nah itu setelah itu banyak banget jadi antivirus segala macam madung terus telur per hari saya harus makan telur antara empat jadi nggak perlu kuningnya karena kan lalu kita 12 tahun ya takut kolesterol ya terus madu korma terus itu saya isolasi di rumah jadi nggak kemana-mana 8 bulan jadi di rumah setelah direwat sampai hari ke-20 itu sampai apa dia dia nganteng apa pengentalan darah jadi begitu tusuk sini nggak bisa tusuk sini nggak bisa tusuk sini aduh terus baru dapet udah langsung kentol ya terus kalau orang gunung kan mitosnya nggak tahu mitos dia bilang kalau udah nggak berlima jarum udah ini biasanya tanda-tanda itu tapi dia bilang kumimu jangan-jangan kumimu masa ini kita serahin semangat harus positif ya Mie? harus. Mie harus semangat supaya jangan imunnya turun bisa kayak gini nggak iya minum yang banyak pergi minum-minum yang banyak ya ombo-yo-roh kita rasa kerasa dulu tapi sini minum sendiri jadi hampir-hampir tapi untung alhamdulillah saya nggak minum ini itu nggak ada jadi berapa hari? 20 hari 2 hari di isolasi mandiri ya 2 minggu di rumah? di rumah isolasinya? iya di rumah para